Lesti Kejora fokus perbaiki rumah tangga dengan Rizky Bilar, diamkan masalah soal boycott Hai, sahabat top isu lovers kembali lagi dengan channel ini, channel yang membahas beberapa isu-isu top yang viral sekarang Jangan lupa dukung selalu channel ini ya, dengan cara menekan tombol subscribe like dan share, dan jangan lupa juga ya, untuk meninggalkan komentarnya Lesti Kejora memilih berdamai dengan Rizky Bilar, namun hal itu ternyata menuai banyak konflik bagi masyarakat Indonesia Lesti Kejora bahkan terancam ikut di boycott, sebelumnya Rizky Bilar sudah dikeluarkan dari host salah satu ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Terkait ancaman boycott, Lesti Kejora disebut belum mempedulikan hal itu Ia fokus saat ini benahi rumah tangga yang sempat berantakan dengan Rizky Bilar Gegara kekerasan dalam rumah tangga, KDRT Belum ada pembicaraan lanjutan, makanya aku fokus menyelesaikan ini dulu Sementara fokus dalam penyelesaian perkara ini dulu Makanya saya datang ke sini untuk ngecek surat-surat yang berhubungan dengan kemarin dan sudah selesai semua Kata Sandi Arifin, kuasa hukum Lesti Kejora ditemui di Polres Jakarta Selatan Kondisi Lesti Kejora disebut juga sudah jauh lebih baik Ditegaskan lagi oleh Sandi Arifin, Lesti Kejora memilih untuk fokus menyelesaikan perdamaian kasus KDRT bersama Bilar Kita masih fokus untuk menyelesaikan ini dulu Kemarin kan sudah ada perdamaian, tegasnya Lesti, belum ngobrolin soal itu Boycott, sambung Sandi Arifin Sebelumnya Aris Merdeka Sirait bicara mengenai masalah Lesti Kejora Pihak Komnas Perlindungan Anak itu menilai Lesti mengeksploitasi anak untuk mencabut laporan terhadap Rizky Bilar Kemarin saat, Lesti, melaporkan Rizky Bilar itu kan alasannya karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga Ada juga soal perselingkuhan tidak ada alasan membawa anak untuk melindungi anaknya Ujar Arif Merdeka Sirait kepada Detikom di Gedung TransTV, Jalan Kapten PT Ndean, Jakarta Selatan Ia menduga alasan pencabutan laporan oleh Lesti Kejora bisa saja karena pekerjaan Lesti dan Bilar diduga tak mau kehilangan pekerjaan jika terjerat kasus pidana Iya, itu menjadikan anak sebagai alasan pencabutan laporan Itu yang buat saya geram Bagaimana kaitannya laporannya itu dengan anak Tidak ada kaitannya Tegas Arif Merdeka Sirait Indra Bekti juga menilai langkah Lesti Kejora memaafkan dan mencabut laporan untuk Rizky Bilar keliru Kecewa saja sih, maksudnya kita sudah support yang luar biasa untuk Lesti sendiri ya kan Kenapa begitu cepatnya untuk bisa mencabut laporan itu Banyak yang menyayangkan itu juga gitu Tapi itu kembali kepada mereka kan Itu keputusan mereka sendiri Ujar Indra Bekti di kawasan SCBD, Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton!